Hai hai guys jumpa lagi di channel tuternes ya Nah di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi STB dari merek noise Diamond T202 nah ini versi yang keduanya ya temen-temen ya beda dengan versi yang pertama kemarin nah di edisi kedua ini dia sudah memiliki fitur-fitur yang powerful diantaranya STB ini sudah memakai Smart Chip jadi Smart Chip ini membuat STB ini lebih sensitif untuk menangkap siaran TV digital kemudian STB T202 ini adalah premium edition dan beberapa fitur unggulan dari STB noise ini yaitu HDMI full HD kemudian Wi-Fi IWS kemudian H.264 kemudian PVR timeship dan sudah memakai 32 MB memory dan di STB ini sudah memiliki dua port USB dan EWS ready jadi dia sudah memiliki fitur EWS Oke kita beralih ke bagian samping di bagian samping ada merek noise nya sendiri kemudian ada gambar STB digital nya kemudian sudah memiliki dua port USB kemudian ada logo dari TV digital Indonesia yaitu logo si modi nah untuk di bagian sampingnya lagi itu ada terdapat keunggulan-keunggulan dari STB ini Oke kita akan lihat dulu keunggulannya yang pertama itu dia sudah memiliki atau sudah mendukung full HD 1080 kemudian dia sudah memakai memori 32 MB kemudian dia sudah mendukung format DVB T2 MPG2 MPG4 kemudian format H.264 kemudian lagi STB ini sudah support EJP teletek dan subtitle kemudian sudah mendukung USB PVR kemudian lagi STB ini sudah mendukung format audio stereo kemudian satu HDTV output yaitu HDMI kemudian sudah memiliki dua USB port dan support Wi-Fi dongle dan application media jadi STB ini temen-temen ya sudah support dongle wifi kemudian beberapa media hiburan yang ada di dalam STB ini kemudian di bagian sampingnya lagi ada logo SNI yang menandakan STB ini sudah terdaftar resmi di kominfo jadi aman digunakannya lihat temen-temen ya selama penggunaannya secara wajar nah untuk STB ini diproduksi oleh PT Desen Nusantara Indonesia nah di bagian belakang ini kita lihat ada beberapa fitur pertama itu ada fitur EWS early warning system yang fungsinya itu apabila terdeteksi akan terjadi bencana maka STB ini akan berbunyi sebagai peringatan dini kemudian lagi di bagian sampingnya ada diagram pemasangan ya teman-temannya jadi diagram pemasangannya itu mulai dari antena kemudian ke STB STB bisa ditampilkan di TV gambarnya kemudian bisa dikontrol melalui tablet handphone dan laptop jadi jadi STB ini sudah bisa melakukan multi perangkat nanti saya akan coba di video selanjutnya ya teman-teman ya Nah kita langsung saja buka apa saja isi dalam paket pembelian STB noise ini nah saat pertama kali kita buka terdapat buku manual atau buku panduan untuk kalian yang belum mengerti cara pemasangan dari STB nah kalian bisa baca-baca saja banyak petunjuk penggunaan di dalam buku ini kemudian lagi ada kartu garansi kartu garansi dari noise ini apabila terjadi kerusakan masih dalam masa garansi kalian bisa claim garansinya ke toko tempat kalian beli atau langsung ke distributornya kemudian ada lagi kabel LCA jadi kabel LCA ini untuk menghubungkan STB ke TV nya kemudian kita dapat remote nah remote nya ini ukurannya sedang ya tidak terlalu besar tidak juga terlalu kecil jadi pas kemudian lagi kita dapat baterai remote nya jadi kita tidak perlu beli baterai lagi karena sudah disediakan di dalam paket penjualan kemudian ada STB nya sendiri Oke saya buka dulu ini masih masih terlambat nah di STB nya sendiri dia sudah tidak memakai adapter ya teman-temannya dia langsung colokan ke listrik nah di bagian depan STB ini masih terdapat tombol fisik seperti ini nah tombol fisik ini sangat berguna sekali apabila remote kita itu ada kendala atau rusak jadi kalian bisa mengontrol STB ini menggunakan tombol fisik yang ada di bagian depan dari STB kemudian lagi ada port USB di bagian depan kemudian lagi ada infrared di bagian samping terdapat ventilasi udara cukup besar ya teman-temannya ini berguna sekali untuk mengurangi panas yang ada di dalam STB nya kemudian di bagian di bagian atas juga terdapat ventilasi udara di samping juga terdapat ventilasi udara di bagian bawah terdapat ventilasi udara dan terdapat empat kaki dari STB ini tetapi sayangnya belum dilengkapi karet yang anti-slip jadi hanya seperti ini nah di bagian belakang terdapat colokan antena kemudian colokan antena out kemudian port USB lagi kemudian ada port HDMI kemudian lagi ada port RCA dan terdapat colokan listrik jadi dia tidak menggunakan adaptor tetapi langsung menggunakan colokan listrik seperti ini nah untuk bahannya sendiri di bagian atas itu dia memakai bahan metal ya teman-teman ya jadi kelihatannya kokoh tidak terlihat murahan seperti ini penampakan dari STB noise D202 jadi untuk spesifikasinya ini cukup bagus ya teman-teman ya sama seperti STB STB lainnya nah untuk STB ini saya dapatkan di rentang harga sekitar Rp 235.000 sampai Rp 275.000 dan gantung dari tokonya ya teman-teman ya untuk saya sendiri itu mendapatkan harga sekitar Rp 255.000 kemarin di toko orange oke teman-teman demikian dulu video unboxing kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial tutorial bermanfaat lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati